Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Trophy 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini, saya akan membahas bagaimana cara saya membuat pemain biasa lalu menjadikannya pemain kelas dunia Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Trophy 11 Channel Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para Sultan yang bertanya Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang Barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store Jadi, di sana menjual token dengan harga yang lebih terjangkau Dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Trophy 11 atau bisa juga via login Jadi itu nggak apa lagi nih, buat para Sultan, barangkali mau beli token Cek aja langsung ke Instagram atau Whatsappnya Kiano Store Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store Dan berencana menipu teman-teman semua Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau Whatsappnya Kiano Store Lewat link yang ada pada deskripsi video ini Terima kasih Oke guys, tidak terasa sekarang kita sudah berada di match day ke-10 kompetisi Liga Dan untuk sementara, tim saya masih duduk di puncak kelas main dengan meraih 30 poin Selisih 6 poin dengan posisi 2 kelas main dan 9 poin dengan posisi 3 kelas main Dan kebetulan, nanti siang tim saya akan menghadapi posisi 2 kelas main Uge Gorgaco Dan jika tim saya mampu mengalahkan mereka, itu akan membuat selisih poin kita semakin melebar Jadi kemenangan atas posisi 2 kelas main wajib kita raih hari ini Oh iya, jadi hari ini jadwal tim saya cukup sibuk Karena salah satu tim papan bawah nekat merubah jadwal dari yang awalnya malam hari menjadi pagi hari Dan tadi jam 6 kurang, tim saya baru saja menghadapi Arsenal Beruntung tim saya, Chelsea berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor 1-4 di kandang lawan guys Dan hari ini masih ada 2 jadwal pertandingan lagi Pertama menghadapi Uge Gorgaco di Liga siang ini Kemudian malamnya kita akan kembali berhadapan dengan Ermitronico TFC Di babak grup Liga Champion Ya, jadi di pertemuan pertama kita kalah 3-0 Dan nanti malam saya harap kita berhasil mengalahkan mereka di pertemuan kedua Tapi sebelum kita menghadapi Uge Gorgaco Yang saat ini menjadi salah satu rival terburat kita di Liga Sebelum itu saya akan meningkatkan kualitas mutu dan level pemain muda yang saya miliki terlebih dahulu guys Apalagi nanti malam lawan yang akan kita hadapi lebih sulit Untuk itu, meningkatkan kualitas salah satu pemain mungkin bisa berguna untuk memperkuat susunan tim kita di pertengahan musim ini guys Jadi rencana saya hari ini yaitu melatih gelandang tengah serba bisa Dan saya akan melatih pemain biasa dan menjadikannya pemain kelas dunia Oke, dan ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu Kualitasnya saat ini diangkat 92% atau setara bintang 5 dengan level istimewa Saat ini dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan 1 kali yang khusus plymaker dan kedua kakinya bagus untuk menendang Pemain yang akan saya latih hari ini memiliki gaya main regista Dia adalah sang sutradara Cukup dengan sedikit aksi yang sangat akurat dan efektif Dia akan mendapatkan bola di paru lapangan miliknya dan menata fase menyerang untuk tim kita guys Oke Jika biasanya saya fokus meningkatkan level keterampilan tertentu Hari ini saya akan membuat ketiga level keterampilan pemain ini bisa seimbang Tapi untuk atributnya tetap akan ada atribut kunci dan atribut pendukungnya juga guys Agar hasilnya bisa lebih efektif Oke langsung saja sekarang mari kita masuk ke menu latihan Dan kita bisa melihat disini kondisi pemain-pemain saya kelelahan setelah menghadapi arsenal tadi pagi Oh iya Sebelum kita melatih pemain saya biasanya akan memikirkan pemain yang akan saya latih itu nantinya menjadi seperti apa guys Contoh Mesim ini saya butuh pemain yang selalu bugar Bisa mengatur tempo permainan dan menghentikan serangan lawan di area tengah Untuk itu Saya akan meningkatkan atribut kebugaran, umpan, penempatan posisi, dan tackle pemain ini Agar lebih bagus dari atribut lainnya Nah tujuan kita memikirkan hal seperti ini yaitu agar kita bisa mengenal lebih dekat dengan pemain yang sedang kita latih Jadi bukan hanya mengenal namanya saja guys Tapi juga mengenal keterampilannya Dan kali ini saya memiliki modal 250 booster kondisi untuk melatih pemain secara individu Oke langsung saja jadi pada sesi latihan yang pertama kita bisa fokus melatih atribut kebugaran Dan agresivitas, umpan, tackle, dan penempatan posisi menggunakan drill latihan kucing-kucingan Seperti biasa isi pool slot latihan di bawah ini Dan kondisi pemain akan berkurang 9% sekali latihan Lalu klik selesai dan melakukan latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat Oh iya buat teman-teman yang memang lelah melatih pemain secara individu Kamu bisa menggunakan aplikasi tambahan sama aplikasinya auto clicker Kamu bisa download di playstore secara gratis Ini bukan iklan karena saya tidak dapat endorse dari aplikasi tersebut Oke kamu bisa menggunakan aplikasi auto clicker Secaranya mudah kamu bisa klik tanda plus Geser di pojok kanan atas kemudian plus 2 kali Oke seperti ini Teman-teman bisa ikuti seperti ini Lalu klik play dan ya pemain sudah bisa berlatih dengan sendirinya Jadi tugas kita cuma memberikan kondisi saja ketika pemain sudah mulai kelelahan guys Karena melatih pemain tanpa menggunakan aplikasi auto clicker seperti ini Akan memakan waktu yang lumayan panjang guys Karena kita harus bulat balik Ya pokoknya ribet lah Jadi aplikasi auto clicker ini sangat membantu kita untuk melatih pemain secara individu Oh iya buat teman-teman yang ingin melatih pemain secara individu Ketika kamu sedang melatih pemain Pastikan kamu selalu memantau pemain yang sedang kamu melatih tersebut guys Tujuhannya agar atribut yang sedang kamu tingkatkan itu beneran naik apa enggak Jangan sampai atribut yang nantinya bukan jadi atribut kunci Justru meningkat jauh lebih tinggi Nanti hasilnya tidak terlalu efektif lagi guys Jadi pastikan peningkatan atributnya beneran tepat sasaran gitu ya guys Oke dan pastikan juga jika pemain yang sedang kamu latih memiliki playstyle list Kamu juga harus pastikan gaya mainnya kamu tingkatkan Misalkan naik level segera dinaikkan levelnya guys Karena nanti sebelum gaya mainnya ditingkatkan Poin gaya mainnya tidak akan bertambah Jadi poin gaya main akan bertambah ketika levelnya sudah ditingkatkan Oke sekarang Kante sudah memiliki gaya main register Atau gaya mainnya sudah terbuka Dan atributnya kita lihat untuk atribut tackle sudah meningkat diangka 120% Kemudian atribut penempatan posisi 115 Kebugaran 110 Umpan 112 Dan ya atribut-atribut penting sudah mulai meningkat Dan atribut rendah disini yaitu penyelesaian Kemudian tembakan Kreativitas dan keberanian Nanti kita akan tingkatkan juga beberapa atribut tersebut Karena kita akan membuat Tiga keterampilan Bertahan menyerang dan juga fisik Serta mentalnya ini Bakalan jadi kelas dunia semua guys Karena yang pertama kan Untuk keterampilan menyerang itu masih elite ya guys Karena fokus dia adalah bertahan Kemudian saya tambah posisi baru MC Dan dia bisa menyerang juga Kemudian saya tambah lagi posisi baru AMC Jadi bisa bertahan menyerang Dan juga fisik dan mentalnya juga bagus Jadi saya akan buat ketiga keterampilan tersebut Naik ke level kelas dunia semua Oke selanjutnya Setelah kita menggunakan Drill latihan kucing-kucingan Kita bisa mengganti Drill latihan lain Untuk meningkatkan Atribut yang berbeda Kita nanti akan Share juga Atribut kuncinya apa saja Di akhir video Karena yang penting itu adalah Proses latihannya apa saja Jangan sampai salah pilih Drill latihan guys Oke selanjutnya Kita bisa menggunakan Drill latihan analisis video Untuk meningkatkan Atribut kreativitas Penempatan posisi Keberanian Dan untuk atribut komunikasi Itu untuk melatih Atribut penjaga gawang Oke seperti biasa Lakukan latihan ini Berulang kali Sampai atributnya meningkat Dan selalu pantau Perkembangan si pemain Yang sedang kamu latih tersebut Teman-teman Ya Alasan saya Kenapa saya Cut videonya Karena Karena durasi video Melatih pemain seperti ini Jika tidak dipotong-potong Akan memakan durasi yang sangat panjang Ya kemungkinan besar Lebih dari 1 jam Meskipun Saya hanya mengandalkan 250 poster kondisi Tapi waktunya bisa sangat panjang Apalagi Jika saya memiliki Ribuan poster kondisi Itu bisa Sampai 2 jam lebih Jadi Ya mohon maaf Karena tidak Semua Proses latihannya itu Bisa di share Saya ambil Hal yang penting-pentingnya saja Seperti Seperti Pemilihan drill Dan beberapa Atribut Yang naik saja Oke Jadi kita lihat Disini Proses Latihannya Masih berlangsung Dan kita harus Terus memantau Perkembangan si pemain Jangan sampai Atribut lainnya Meningkat terlalu tinggi Sekarang kita sedang Fokus untuk Melatih atribut Kreatifitasnya Oke Setelah kita melakukan Sesi latihan yang Sangat melelahkan Sekarang mari kita Cek lagi Atribut kreatifitasnya Oke Dan sekarang Atribut kreatifitas Sudah meningkat Di angka 93% Atribut penempatan Posisi meningkat Di angka 135% Dan kita lihat Disini peningkatannya Cukup bagus Meskipun pemain Yang kita latih Adalah pemain bintang 5 Tapi kita lihat Disini kenapa Saya melatih Pemain bintang 5 Itu karena Ya disini Kita lihat Atribut gelapnya Cuma umpan silang Saja guys Kenapa bisa seperti itu Itu karena saya Membuka 3 posisi Membuka 2 posisi Maksud saya Posisi pertama DMC Posisi kedua MC Dan posisi ketiga AMC Jadi pemain ini Bisa bermain di 3 posisi Berbeda Dan atribut umpan silangnya Tidak terbuka Karena saya tidak Menambahkan posisi sayap Oke dan selanjutnya Kita bisa menggunakan Relatihan serangan Balik cepat Untuk meningkatkan Atribut kreatifitas Umpan Dan penyelesaian Sedangkan untuk Atribut komunikasi Untuk penjaga uang Dan umpan silang Itu atribut gelap Jadi kita tidak terlalu Fokus pada atribut Umpan silangnya Guys Seperti biasa Lakukan latihan ini Berulang kali Sampai atribut Yang sedang kita latih Meningkat Oke disini saya Agak sedikit Keringatan Grobiosan Dan saya kesangan Ngopi dulu bos Kita ngopi dulu Durasi video ini Lumayan cukup panjang Ya proses Sesi latihan Seperti ini Memang melakukan Durasi yang sangat panjang Saya rasa Jarang teman-teman Yang nonton video ini Sampai selesai Ya mungkin teman-teman Ambil Ambil yang penting-pentingnya Saja Gak apa-apa Tapi misalkan Teman-teman Nonton video ini Sampai selesai Saya ucapkan terima kasih Banyak Buat teman-teman Yang memang Ya penasaran Banget gitu Oke selanjutnya Kita lihat disini Atribut umpan silang Sudah meningkat Yang ke 140% Dan atribut Yang selesai Sudah meningkat Yang ke 74% Oke dan jika Kita perhatikan Untuk level Keterampilannya sendiri Masih level istimewa Untuk bertahan Dan menyerang Sedangkan Untuk level fisik Dan mentalnya Sudah sampai level elite Jadi kita akan fokus Terus meningkatkan Atribut Serta keterampilan Atau serta level Keterampilan pemain ini Agar sampai level Kelas dunia guys Untuk Keterampilan menyerang Bertahan Dan juga Fisik Serta mental Dan selanjutnya Kita akan melatih Atribut penyelesaian Tembakan dan kekuatan Menggunakan Relatihan teknik Menembak Seperti biasa Lakukan sesi latihan ini Berulang kali Sampai atribut Yang sedang kita latih Meningkat Selalu pantau ya guys Jangan sampai Atributnya meningkat Terlalu tinggi Selalu pantau Apalagi disini Saya mengandalkan Blaster yang Terbilang Minim Jadi saya harus Hati-hati Meningkatkan Atributnya Oke setelah Melakukan sesi latihan Berulang kali Dan sangat Melalakan Kita kembali Cek lagi Kita lihat Atribut tembakan Penyelesaian Dan kekuatannya Sudah meningkat Dan kita lihat Level Menyerangnya Istimewa Butuh 2% lagi Ini juga Butuh 3% lagi Dan Untuk Fisik dan mental Butuh 13% lagi Naik ke Jadi kita harus Hati-hati Meningkatkan Kualitas pemain Seperti ini Apalagi dengan Blaster kondisi Yang sangat Terbatas Jika teman-teman Memiliki Lebih banyak Blaster kondisi Itu akan Jauh lebih bagus Jauh lebih baik Dan pastinya Jauh lebih efektif Oke Selanjutnya kita bisa Mengganti Drill latihan lain Sekali ini kita bisa Mengganti Drill latihannya lagi Karena atribut teknik Menembak Maksudnya bukan atribut Karena latihan teknik Menembak Sudah selesai Kita ganti Menggunakan Relatihan Pressing Untuk meningkatkan Atribut agresipitas Tackle Penjagaan Penempatan posisi Dan atribut Keberanian Oke Sesi latihan ini Memiliki intensitas Yang sangat sulit Jadi Pemain akan Mudah kelelahan Kita harus Terlalu Pantau Kondisi pemain Dan terus Tingkatkan Kondisinya Agar selalu bugar Di setiap Sesi latihan Seperti ini Oke Kita bisa Terus Selanjutkan Lagi Tingkatkan Lagi Guys Oke Setelah melakukan sesi latihan Yang sangat Melahkan Menggunakan Relatihan Pressing Sekarang atribut Teklan Sudah meningkat 131% Kemudian Keberanian Juga Sudah meningkat Penjagaan Meningkat Kebugaran Selanjutnya Kita bisa Fokus Untuk Melatih Atribut Kebugaran Yang masih Diangkat 115% Atribut Kebugaran Yang kita Tingkatkan Kemudian Kecepatan Juga Masih Diangkat 91% Sekarang Kita bisa Pilih Pemain Kemudian Klik Selesai Pilih Drill Selanjutnya Kita bisa Menggunakan Drill Latihan Drill Latihan Kita Kemental Pemanasan Pergangan Sprint Kolega Bertangga Lari Jauh Terus Drill Latihan Kebugaran Lari Bolak Balik Lari Halang Lintang Nah Disini Kita bisa Memilih Drill Latihan Yang mengandung Atribut Kebugarannya Guys Kali ini Saya akan Menggunakan Drill Latihan Kebugaran Untuk Meningkatkan Atribut Kebugaran Kekuatan Atribut Kebugaran Dan Kekuatan Karena Atribut Lemparan Dan Sepakan Itu Untuk Melatih Penjaga Gawang Seperti Biasa Lakukan Sesi Latihan Ini Belum Kali Sampai Atribut Kekuatan Dan Kebugaran Meningkat Oke Kita Lihat Pemain Sudah Mulai Kelelahan Dan Sesi Latih Sudah Selesai Saya Cut Tadi Saya Potong Potong Karena Dules Sangat Panjang Kita Lihat Atribut Maksud saya Bukan Atribut Kita Lihat Untuk Level Keterampilan Dia Butuh 5% Lagi Dan Kita Coba Fokus Untuk Melatih Atribut Kecepatannya Masih Di Angka 91% Nanti Kita Akan Coba Sesuaikan Menggunakan Relatihan Lain Agar Ada Atribut Lain Juga Misalkan Atribut Menyerang Atau Atribut Di Keterampilan Bertahan Ikut Meningkat Jadi Kita Butuh 5% Lagi Agar Keterampilan Fisik Serta Mentalnya Naik Ke Kelas Dunia Selanjutnya Kita Bisa Pilih Drill Lagi Kita Akan Coba Ganti Drill Latihan Lain Guys Kita Akan Coba Ganti Drill Latihannya Lagi Oke Disini Kita Bisa Memilih Drill Latihan Lari Jauh Untuk Meningkatkan Atribut Kebugaran Serta Kecepatannya Dan Seperti Biasa Untuk Atribut Konsentrasi Untuk Melatih Penjaga Gawang Dan Seperti Biasa Lakukan Latihan Meningkatkan 100% Terus Ulangi Lagi Ulangi Lagi Jangan Sampai Lesu Dan Kita Lihat Kita Masih Memiliki 146 Boster Kondisi Untuk Melatih Pemain Sesara Individu Kalau Dibilang Kurang Ya Kurang Banget Oke Masih Cukup Lama Masih 3% Lagi Agar Keterampilan Fisik Dan Mentalnya Meningkat Ke Level Kelas Dunia Kita Harus Terus Selanjutkan Proses Yang Sangat Melelahkan Ini Bukan Hanya Melelahkan Di Jempol Saja Tapi Disini Saya Gerah Banget Gak Ada Kipas Belum Ada Kipas Belum Ada AC Dan Angin Alam Disini Sedang Panas Banget Di Luar Sana Guys Jadi Ya Udah Kita Coba Untuk Terus Melanjutkan Proses Latihan Yang Sangat Menjenuhkan Ini Karena Saya Rasa Teman Teman Juga Pas Jenuh Sekali Melihat Latihan Yang Kayak Adel Seperti Ini Guys Tapi Namanya Pengen Pemain Bintang Jadi Kita Harus Melakukan Hal Yang Tidak Kita Sukai Oke Sekarang Kita Sudah Melakukan Latihan Yang Sangat Melalakan Dan Sangat Kesangan Saya Disini Saya Sangat Sangat Melalakan Dan Udah Mulai Bosen Saya Ngomongnya Juga Kita Lihat Teribut Bukaran Sudah Meningkat Yang 150% Dan Level Keterampilan Pemain Ini Sudah Meningkat Ke Level Kelas Dunia Butuh 17% Lagi Agar Sampai Ke Level Superstar Dan Untuk Level Pertahan Juga Sudah Meningkat Ke Level Kelas Dunia Sama Butuh 17% Lagi Agar Sampai Ke Level Superstar Tapi Kita Lihat Untuk Keterampilan Menyerang Masih Di Level Istimewa Butuh 2% Lagi Agar Sampai Ke Level Elite Jadi Memang Untuk Keterampilan Menyerang Cukup Sulit Ditingkatkan Karena Ada Atribut Gelap Yang Terlihat Disini Guys Jadi Atribut Menyerang Memang Gelap Dan Kita Akan Meningkatkan Juga Nanti Keterampilan Menyerang Agar Sampai Ke Level Kelas Dunia Dan Kita Lihat Disini Kita Cuma Butuh Kita Cuma Butuh Meningkatkan Keterampilan Menyerang Agar Sampai Ke Level Kelas Dunia Jadi Melatihnya Lagi Oke Selanjutnya Kita Bisa Fokus Untuk Meningkatkan Keterampilan Menyerang Mulai Dari Dribble Kemudian Penyelesaian Tembakan Dan Umpannya Lagi Guys Selanjutnya Kita Bisa Menggunakan Drib Latihan Kucing Kucingan Lagi Untuk Meningkatkan Meningkatkan Atribut Kebugaran Agresivitas Umpan Tackle Dan Penempatan Posisi Ya Kita Bisa Menggunakan Relatihan Yang Sama Seperti Ini Guys Untuk Meningkatkan Atribut Yang Sedang Kita Lati Atau Kamu Bisa Menggunakan Relatihan Lain Yang Penting Sesuai Dengan Atribut Yang Akan Kamu Latih Nantinya Seperti Biasa Lakukan Latihan Ini Berulang Kali Sampai Atribut Yang Sedang Kamu Latih Meningkat Oke Dikopi 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 Sesi Latihan Kucing Sudah Selesai Dan Kita Lihat Atribut Sudah Meningkat Yang 145% Dan Cukup Lama Karena Atribut Intensitas Mudah Jadi Cukup Sulit Untuk Meningkatkan Atribut Tersebut Kita Bisa Menggunakan Dari Latihan Lain Untuk Meningkatkan Atribut Umpan Dribble Tembakan Dan Penyelesaian Oke Pada Sesi Latihan Selanjutnya Kita Bisa Mengganti Dari Latihan Jika Dari Latihan Yang Sedang Kita Lati Tidak Efektif Kita Bisa Mengganti Dari Latihan Untuk Meningkatkan Atribut Kebugaran Kecepatan Umpan Dan Juga Giringan Kita Lihat Apakah Dengan Latihan Ini Atribut Bisa Meningkat Lebih Cepat Atau Justru Start Disitu Saja Guys Oke Langsung Dapat Tiga Atribut Lumayan Kita Lagi Kita Lanjut Lagi Prosesnya Seperti Biasa Lakukan Sesi Latihan Sampai Jempol Kalian Keram Oke Proses Latihan Menggunakan Relatihan Giring Bola Jig Sudah Selesai Seperti Biasa Saya Cut Videonya Biar Tidak Memakan Sudah Meningkat Di Angka 100% Dan Kita Fokus Untuk Melatih Atribut Tembakan Dan Penyelesaian Disini Yang Masih Di Bawah 100% Kita Tingkatkan Sampai Di Angka 100% Lebih Kita Coba Tingkatkan Kedua Atribut Ini Jadi Kita Tingkatkan Atribut Di Atas 100% Agar Nanti Bisa Sampai Ke Level Kelas Dunia Untuk Itu Kita Harus Menggunakan Relatihan Teknik Menembak Kembali Untuk Melatih Atribut Penyelesaian Tembakan Dan Juga Kekuatan Seperti Biasa Lakukan Casi Latihan Ini Berulang Kali Sampai Atribut Penyelesaian Tembakan Dan Kekuatannya Meningkat Disini Saya Dibantu Dengan Aplikasi Auto Clicker Kalau Engga Udah Pegal Banget Jempol Saya Dulu Waktu Belum Ngerti Cara Menggunakan Aplikasi Auto Clicker Sangat Lama Sekali Guys Prosesnya Jadi Memang Sangat Membantu Sekali Oke Kita Lanjut Lagi Lanjut Lagi Lanjut Lagi Seperti Biasa Terus Tingkatkan Lagi Prosesnya Masih Belum Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Dan Tiga Tribut Sudah Oke Sekarang Kante Sudah Memiliki Kualitas Mutu Bintang Tujuh Kayak Puyar Bintang Tujuh Tapi Masih Belum Untuk Keterampilannya Kayaknya Masih Belum Sampai Ke Kelas Dunia Dan Untuk Oke Kita Coba Lihat Oke Masih Belum Masih Level Menyerang Masih Elite Guys Jadi Untuk Bertahan Udah Kelas Dunia Fisik Dan Mental Juga Sudah Kelas Dunia Levelnya Tinggal Keterampilan Menyerang Yang Masih Belum Sampai Kelas Dunia Jadi Kita Fokus Untuk Melatih Keterampilan Menyerang Nya Mari Wuk Budak Oke 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 Untuk Kualitas Mutu Keseluruhan Sudah Meningkat Diangkat 121% Dua Bintang Sudah Kita Dapatkan Tapi Masih Belum Cukup Untuk Meningkatkan Keterampilan Menyerang Sampai Kelas Dunia Jadi Kita Fokus Lagi Untuk Meningkatkan Keterampilan Harus Hati Hati Saya Harus Hati-hati Memilih Drill Latihan Yang Akan Saya Gunakan Agar Tidak Sia-sia Prosesnya Karena Ketika Kita Selalu Memilih Drill Latihan Peningkatannya Jadi Tidak Berguna Oke Kali ini Saya Coba Menggunakan Drill Latihan Umpan Bola Mati Untuk Meningkatkan Atribut Tembakan Penjagaan Sundulan Sedangkan Untuk Keluar Sarang Untuk Melatih Atribut Penjaga Gawang Seperti Biasa Lakukan Sesi Latihan Ini Berulang Kali Dan Setelah Melakukan Sesi Latihan Yang Sangat Melelahkan Dan Kita Lihat Untuk Gaya Main Sudah Meningkat Kita Bisa Meningkatkan Levelnya Atau Naikkan Levelnya Dengan Membayar Satu Penguat Gaya Main Dan Sekarang Ya Sudah Sampai Level Menengah Efeknya Kali Dua Lebih Bagus Dari Sebelumnya Guys Oke Lanjut Lagi Proses Latihannya Jangan Sampai Kendor Kita Tingkatkan Lagi Dan Selesai Sudah Proses Latihan Tembakan Masih Di angka 110 Tapi Masih Belum Selesai Kita Lihat Cek Lagi Kita Coba Cek Lagi Untuk Keterampilan Menyerang Ya Guys Sepertinya Masih Belum Selesai Kita Butuh Beberapa Sesi Latihan Lagi Untuk Meningkatkan Keterampilan Menyerang Sampai Ke Level Kelas Dunia Oke Kita Bisa Pilih Drill Lain Untuk Meningkatkan Atribut Pada Keterampilan Menyerang Ya Guys Kali Ini Kita Akan Fokus Untuk Meningkatkan Atribut Kiringan Penyelesaian Tackle Menggunakan Drill Latihan Penyelesaian Satu On Satu Mari kita Lihat Lumayan Peningkatannya Cukup Bagus Menggunakan Relatihan Dengan Intensitas Mudah Ini Teman Oke Lanjut Lagi Seperti Biasa Lakukan Sesi Latihan Ini Berulang Kali Sampai Atribut Nya Meningkat Prosesnya Memang Sangat Menolahkan Jadi Kamu Harus Sabar Oke Pemirsa Oke Teman Teman Sekarang Kita Lihat Pemain Ini Sudah Mulai Meningkat Kembali Dan Dan Kita Lihat Dia Merasa Lebih Kuat Setelah Mendapatkan Bintang Baru Dan Untuk Atribut Tembakan Sudah Meningkat Di Angka 110 Penyelesaian Juga 110 Dribble 111 Apakah Oke Masih Belum Ternyata Butuh 6% Lagi Agar Sampai Ke Level Kelas Dunia Jadi Kita Harus Melatihnya Lagi Kemungkinan Hingga 120 Persen Mungkin Atau Bisa Jadi Lebih Tapi Kita Harus Coba Menggunakan Relatihan Lain Untuk Meningkatkan Atribut Dribble Tembakan Dan Penyelesaian Nah Sebenarnya Kita Bisa Menggunakan Relatihan Permainan Sayap Ataupun Kembali Menggunakan Relatihan Teknik Menembak Tapi Kita Akan Coba Untuk Meningkatkan Atribut Dribble Terlebih Dahulu Karena Untuk Tembakan Dan Penyelesaian Kita Akan Coba Paling Akhir Aja Jadi Bukan Prioritas Kita Akan Tingkatkan Atribut Dribble Terlebih Dahulu Menggunakan Relatihan Tikan Penyerang Kita Akan Coba Menggunakan Relatihan Ini Oke Sekarang Kita Lihat Peningkatannya Lumayan Berasa Kante Sudah Memiliki Walgas Mutu Di Angka 128% Tapi Masih Butuh 4% Lagi Agar Keterampilan Menyerangnya Sampai Di Level Kelas Dunia Oke Dribble 120% Tembakan Masih Di Angka 110% Kita Bisa Fokus Untuk Melatih Atribut Tembakan Dan Penyelesaian Ini Adalah Akhir Dari Sebuah Cerita Anjir Bukan Gitu Anjir Maksudnya Kita Akan Coba Akhiri Latihan Ini Untuk Meningkatkan Atribut Tembakan Dan Penyelesaian Menggunakan Latihan Permainan Sayap Dari Sini Kita Bisa Melatih Atribut Tembakan Penyelesaian Dan Sundulan Kalau Tinjuan Itu Untuk Melatih Penjaga Gawang Oke Peningkatannya Sudah Mulai Terlihat 2 tribut 2 tribut 3 tribut Lumayan Kita Tetap Latih Sampai Pemain Ini Sekarat Nanti Kita Pulikan Lagi Sekarat Lagi Seperti Biasa Namanya Juga Latihan Militer Katanya Seperti Itu Kata Teman Teman Dan Proses Latihan Pun Selesai Menggunakan Latihan Permainan Sayap Pemain Sudah Sekarat Dan Sebenarnya Pemain Ini Kalau Bisa Teriak Udah Teriak Udah Cape Anjir Latih Terus Dan Kita Lihat Disini Untuk Kualitas Putu Rata-ratanya Di angka 130% Tembakan 120% Dan Untuk Kualitas Rata-ratanya Sudah Sampai Level Kelas Dunia Disini Kita Bisa Melihat Kualitas Keseluruhan 130 Ini Menunjukkan Kemampuan Pemain Di Level Kelemu Kante Memiliki Level Kelas Dunia Dan Untuk Keterampilan Pertahan Sudah Kelas Dunia 4% Lagi Akan Sampai Level Super Star Mungkin Jika Saya Punya Banyak Booster Kondisi Mungkin Saya Bisa Tingkatkan Lagi Sampai Level Super Star Tapi Karena Minim Yaudah Yang Penting Sudah Sampai Kelas Dunia Dulu Ini Untuk Keterampilan Menyerang Nya Guys Level Kelas Dunia Sudah 19% Lagi Sampai Level Super Star Dan Untuk Pisik Dan Mental Juga Terampilan Bertahan Kelas Dunia Menyerang Kelas Dunia Dan Untuk Pisik Dan Mental Juga Sudah Sampai Level Kelas Dunia Jadi Sudah Lengkap Semuanya Guys Sedangkan Untuk Atribut Kuncinya Yaitu Kebugaran Diangka 163% Dan Atribut Tackle Diangka 156% Didukung Atribut Umpan Diangka 153% Kemudian Atribut Penumpatan Posisi Diangka 147% Dan Atribut Kekuatan Diangka 145% Oke Dan Itu Adalah Atribut Kunci Pemain Yang Saya Latih Ini Jadi Pemain Ini Bisa Bermain Di Tiga Posisi Berbeda Dengan Kemampuan Yang Sama Rata Atau Pemain Ini Menjadi Pemain Yang Serba Bisa Tapi Tetap Ada Plus Minus Pemain Ini Bisa Bermain Di Semua Posisi Yang Dia Miliki Tapi Tapi Dia Tidak Bisa Fokus Pada Keterampilan Yang Utamanya Ya Pertama Untuk Gaya Mainnya Regista Tidak Terlalu Efektif Kemudian Untuk Posisi Utamanya Di MC Juga Tidak Terlalu Efektif Jadi Namanya Serba Bisa Jadi Tidak Bisa Fokus Pada Satu Hal Jadi Dia Fokus Ke Banyak Hal Itu Yang Membuat Nanti Mungkin Performa Kante Ini Biasa Biasa Saja Tapi Saya Rasa Atau Saya Harap Pemain Yang Saya Lati Kali Ini Bisa Memberikan Dampak Yang Positif Untuk Tim Saya Dan Semoga Di Musim Perdananya Dia Bisa Meraih Gelar Juara Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Bahas Kali Ini Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Mohon Maaf Karena Durasi Video Ini Terlalu Panjang Dan Terima Kasih Juga Untuk Membership NN Top 11 Terima Kasih Banyak Untuk Partnership NN Top 11 Yaitu Kiano Store Dan Terima Kasih Banyak Buat Semua Teman Teman Yang Selalu Mendukung Dan Mendoakan Saya Terima Kasih Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Top 11 Indonesia